Halo, jumpa lagi di PSRN Channel Tutorial kali ini cara setting awal untuk game PS4 Ori ya Ini E-Football 2025 Ini yang Ori ya, bukan yang Hand Jadi ini asli E-Football, bukan PS 2021 ya Sebelum kita mulai, disini saya infokan ya Game nya itu sekitar hampir 60GB ya Dan ini sudah versi 1.29 ya Oke, langsung aja ya Bagi teman-teman yang sudah mulai main Kemudian belum di setting ya, karena bingung Bisa ikuti video ini ya, untuk berubah settingannya Oke, disini saya kasih contoh ya Disini saya pilih club dulu Nah, disini ada pilihan setting ya, kotak Nah, disini ada pilihan gameplay, regulation Nah, ini regulation seperti general setting ya Untuk setting-setting waktu dan ya seperti ini ya Kemudian untuk level lawannya Ada di settingan gameplay ya, di atas Nah, ini match levelnya Disini sudah langsung terbuka ya, legendnya Gak perlu kita harus unlock dulu Dan disini untuk speednya Teman-teman bisa plus 2 ya, kalau main sama teman Biasa Ini lumayan kenceng, kalau plus 2 lebih kenceng dari pass ya Kalau yang plus 2 Tapi disini saya biasanya, kalau main sendiri Lebih suka yang 0 aja Karena supaya terbiasa ya, kalau kita main online itu harus 0 Jadi supaya terbiasa aja Dan untuk settingan lainnya Kita setting nanti aja Teman-teman bisa perhatikan waktu mainnya aja ya Supaya kelihatan perbedaannya Oke, dan teman-teman sekarang bisa lihat ya Pada bagian bawahnya Disini ada radar Kemudian ada nama pemain Di dalam boxnya Kemudian ada indikator bar-nya Dan teman-teman misalkan mau hilangkan Kita setting ya Dan ini juga ada untuk kursor ya Ada lingkaran Kemudian arahnya Oke, tekan tombol option Untuk menghilangkannya ya Kita tekan tombol setting ya, kotak Kemudian disini ada match screen setting Nah, ini display radar kita off-kan Player name box kita off Ini juga off Untuk itu indikator bar-nya tadi ya Kemudian kursor display kita off-kan Lalu Set piece off Dan sudah ya Kemudian untuk kamera Disini sesuaikan ya keinginan teman-teman Kalau ngikutin PS3 Setting wide 0-10-0 Seperti ini Kalau mau Lebih Pengen beda ya Saya biasanya Di setting Pakai Ini ya Stadium Disini pilihnya 0-10 Ini nya 5 Tapi ini Suka-suka teman-teman aja ya Jadi relatif aja Dan seperti yang saya bilang tadi ya Untuk game speed itu Sudah saya jelaskan di awal Lalu Selanjutnya kita setting ya Pada bagian ini Select side Pilih segitiga Command setting Dan disini ada attack dan defense Pada bagian attack Disini R1 Kita ganti ya Pilih dash Kemudian untuk tombol lainnya Sudah Sepertinya gak perlu diganti Tapi misalkan teman-teman ya Disini ada L2 dan R2 Misalkan pengen ngontrol Seperti di PS3 ya Ini R2 nya bisa diganti Ke finish Finish Dribble ya Nanti saya tunjukkan ya Di akhir video Untuk Hasilnya Perbedaannya seperti apa Walaupun sebenarnya di PS3 Untuk R2 juga Special control Tapi kalau kita tekan Itu gak Berasa seperti di PS3 ya Kalau disininya Special control Jadi saya coba Ganti ke finish Dribble Itu Lebih ke PS3 Nanti saya tunjukkan Dan untuk player legend Yang gak bisa pakai analog Bisa ganti disini Paling bawah ya Basic command Ini player movement nya diganti Oke selanjutnya Untuk defense ya Kita tekan R1 Untuk berubahnya Untuk bagian Dari attack ke defense Tetapi misalkan Teman-teman dulu Di PS 2021 PS4 Atau PS3 Itu kalau tekan Kotak Itu ada Team match Pressure ya Jadi Ada pressing Dari Komputer ya Komputer dari Pihak kita Atau Teman kita Pemain kita Dan Kalau di E-football ini Teman-teman mungkin Gak ada Gak ada ditemukan Seperti itu ya Team match Pressure nya Gak ada Tapi bisa kita coba Pakai yang Ini Call of Call for Pressure Jadi tekan kotaknya Tapi beda ya Nanti saya tunjukkan Perbedaannya Tapi kalau gak terbiasa Gak usah diganti lagi Oke selanjutnya Disini untuk Cursor change nya Kita pilih Semi assist ya Untuk perbedaan assist Dan semi assist Sudah saya jelaskan dulu Nanti saya tambahkan Di deskripsi Bagi yang masih belum paham Selanjutnya Ini Cursor tipe off Dan kemudian Manual pass nya Level 1 Oh ya Cursor tipenya Disini player name Jangan off Supaya ada namanya Ini level 1 Kalau level 3 Biasanya di PS3 PS4 Itu level 3 Ini level 1 Supaya lebih Pass umpannya Ini direct Quiet Kemudian next player Di off semua Target juga di off Untuk yang lingkaran Tadi lingkaran Pemainnya itu Menghilangkan itu Ikuti aja Seperti ini Off Kemudian Kalau sudah Tekan X Oke Sudah semua ya Sepertinya Sekarang kita Coba untuk Perubahannya Nah seperti ini Kira-kira Untuk kameranya Settingan saya Seperti ini Nah ini E-Football Kalau pilih special control Tekan R2 Tidak seperti ini Jadi saya Ganti ke finish control Oke lalu Untuk yang tadi ya Call for pressure Jadi kalau kita Jadi kalau kita sedang bertahan Defense ya Jadi bola ada di lawan Kemudian Nah Arah pemain Kita kemudian Tekan kotak Nah nanti Akhirnya seperti ini ya Jadi Kalau gak terbiasa Jangan diganti Tapi kalau bisa Menggunakannya Nanti hasilnya seperti ini Kita Menutup Lawan Marking lawan Kemudian komputer Teman kita Player kita yang lain Mungkin akan Ngepress ya Pressing Oke Teman-teman Mungkin Segitu aja ya Untuk info dari saya Mohon maaf Jika ada kekurangan Karena saya juga Baru mulai main E-Football lagi Setelah sekian lama ya Ini pun juga Main lagi Karena Timnya sudah Unlock ya Semua timnya Sudah muncul Dan bisa dimainkan Dan lumayan enak ya Kalau kita mainkan online Untuk itu Saya sarankan Speednya Kalau main Lawan komputer ya Main liga Itu bisa teman-teman Pilih yang nol aja ya Jangan Yang plus dua Kecuali main sama teman Itu plus dua Kalau main biasa Plus nol aja Karena kalau online itu Nanti Supaya bisa Terbiasa aja Oke Terima kasih ya Buat teman-teman yang sudah Menyimak video ini Sampai akhir Sampai jumpa lagi ya Di video PS Arena Selanjutnya Sampai jumpa lagi ya 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 Sampai jumpa lagi ya